Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Bang Don Jadi update terkini ya Buat teman-teman semuanya Yang nanyain mobil L300 lagi nih Jadi Bang Don Sekarang mau ngeliatin teman-teman semuanya Mobil yang Kemaren Ini yang dari Magelang Ini udah tinggal finishing Tinggal dikit lagi Tinggal pemasangan Sepion Ini lagi kita custom Untuk Sepion kali ini Yang mobil ini kita pakai Avanza Veloz Seperti ini Nah Biar tampil beda Nah yang ini Kita pakai yang Caila Oke Kalian suka yang mana Nah coba nanti gantengkan yang mana ya Antara Sepion Veloz sama Caila Oke kita lihat-lihat dikit nih Ini abangnya lagi custom Lagi custom Dudukan Sepion Nah Untuk dudukan Sepion sendiri Ini kita Ini ya Kita potong-potong Agar kenapa Agar terlihat simple Terus Apa ya Ya rapi lah Paling enggak Enggak Gedebel Gedebel itu apa bro Gedebel itu apa Sesek di mata Sesek di mata katanya Ini segitulah Jadi gini nih Nah ini Untuk dudukan Backlade enggak Nah ini gini Oh iya Kekilatan enggak Kekilatan enggak Nah ini untuk dudukan Avanza Veloz Ini bukan Avanza Veloz Dukanya ini Pakai apa ya Kalau enggak salah tuh Soalnya ini ada legukannya Kayak gini Tapi Setelah kita Lihat-lihat Itu kayak Apa ya Kayak terlalu Gede gitu loh Ya sih udah cakep Sebenarnya udah cakep Backlade enggak dari sini ya Sebenarnya sih udah cakep Udah cakep banget Tapi Bang Con pengen Bikin yang Agak minimalis lah Agak minimalis Jadi Apa ya Biar Oh iya gini nih Jadi biar pandangannya Dari dalam ini Ini enggak Nganggu Nah gini Nah ini gitu Maksudnya biar Loss Loss Dull Loss Dull Pokoknya biar keren lah Ini posisinya Agak Kurang Apa ya Agak benet Soalnya cahanya Dari sana ya Kalau pagi kan Ya backward Kalau pagi-pagi Nah Kita lihat Apa lagi ya Ini ya Aduh kok Kurang jelas ya Bentar Mobilnya saya majuin dulu aja Oke Untuk mobil ini Nanti aja Kita lihat Mobil yang dari Madura Wih Jauh banget dari Madura Oke Kita lihat dikit Udah sampai mana Bismillah Nah Ini untuk mobil Yang dari Madura Udah terpasang Sunroof Yang kemarin tuh Ya masih polos Sekarang udah terpasang Sarumnya Ini tinggal nanti kita Bikin Aksesoris disini Untuk tempat Lampu-lampu Terus Mana lagi ya Ini ya Oh iya Ini untuk Sepion Udah terpasang Sepion Udah terpasang Jadi seperti ini Simple banget kan Jadi kalau dudukannya itu Dia Tipis Dilihat tuh Agak enak gitu loh Jadi gak Gedebel Kalau yang kemarin tuh Sampai sini loh Gak enak banget dipandang Terus Mengganggu pandangan Dari dalam Jadi kalau misalnya kita Dari sini Nah itu Lihat Posisinya Sorry Lihat posisinya ini Ini terlalu Kalau dudukannya asiknya kan Segini Nah gitu Nah gini Terus Mengganggu ini Pandangan Jadi seperti itu Oke Lanjut lagi ya Ini sando Sudah terpasang Keren banget Mantap 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 Tapi ya itu Ada Kekurangan Dan ada kelebihan ya Jadi kalau misalnya Pakai sando Emang Kita gak pakai pelafon Yang Pakai audio Di atas Dia cuma ngandelin Speaker Di sebelah Kiri Kanto kanan Jadi itu Tok paling Jadi untuk speaker Yang di atas Soalnya ini Udah penuh banget Disini tuh ada Selang Selang yang buat Nyalurin Air Dari atas Gitu loh Nah seperti itu Jadi untuk Pembuangan dari sando Ya kalau pakai air WN pakai itu Harus pakai selang Jadi karena ini Udah penuh ya Kalau kita mau Tambahkan lagi Ini jadi agak Turun Jadi kurang Kurang enak Dipandang aja lah Nah Jadi seperti itu Untuk atas Nanti belum selesai Untuk atas Jadi mungkin seperti itu Untuk dashboard Ini udah dipotong Kemarin Nah ini udah dipotong Jadi Melompong gini ya Tapi tenang aja Nanti bakal Bang Jom Cakepin lah Untuk AC Yang kemarin disini Sekarang udah dipindah disini Seperti ini Nah Oke jadi Simple nanti Jadi Meskipun ini Lokasinya mepet Tapi bang Jom Maksimalkan Gak Speed Seperti itu Jadi Praktis dan mudah Sekarang udah Kita balut Ini tinggal jognya Terus nanti Posisi power Nika Untuk mobil ini Jadi nanti Posisi power Wah Sorry ya Berisik banget Di jalan Oke Oke Kita lanjut Untuk posisi power Nanti akan kita taruh Di sebelah sini Nah Di sebelah sini Di sebelah sini Soalnya Lokasinya udah Mentok Pepet Jadi kalau Pakai Yang pakai Saruf ini Otomatis Lebih rubit Karena apa Karena Di posisi Kopertinya Dia akan Lebih kerepoten lah Nyari-nyari tempat Lokasi Soalnya lokasi Kapin yang segini Yang harus ditempelin Aksesoris banyak Penataannya harus pas Beda yang seperti itu Itu Waduh Full Apa tuh Untuk Full audio Dia udah Maksimal ya Jadi seperti ini Seperti itulah Ya ada Minus Plusnya lah Oke Untuk Apalagi nih Oh iya Ini power window Juga udah kita Rakit Tinggal masang Udah kita custom Udah kita Bobok-bobok Ini tadi Kemarin Sorry Kabel-kabel Udah terpasang Untuk kabel Kita pake yang Bagus-bagus Semua ya Yang kualitas Ori Jadi biar Apa ya Satu Kawet Terus Dua ya Biar gak cepet Terusat Kalau kabelnya Pake yang bagus Terus sih Keren Oke Lanjut kemana lagi Ini Nah Buat temen-temen Yang kemarin Nanyain Mobil KTP Itu Masih kita Proses Desain ya jadi belum selesai tunggu ini keluar dulu karena ini antrinya udah masuk duluan ini sama ini indinya udah lama banget makanya kita kerja dulu yang ini insya Allah dua mingguan ini udah selesai lah kalau nggak salah ya mungkin sekitar satu minggu sekitar 10 ini udah keluar dan yang mobil KTP kita fokusin jadi biar apa ya biar tenang soalnya kalau desain baru itu emang membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama ya jadi emang harus pikir dulu remukan sama onernya terus apa saja perangkat-perangkat yang mau dipakai terus fungsinya mau digimanain jadi seperti itu jadi yang sabar ya pokoknya sabar orang sabar itu pasti disayang bukan oke disayang langsung maksudnya oke gitu aja ya mungkin ya untuk informasi terkini Oh ya masih ada lagi tuh nih kemarin baru masuk lagi mobil dari Madura lagi Madura lagi itu baru masuk tapi itu nantilah nanti kita bahas lagi nanti mau diapain karena baru datang juga karena kemarin juga wah ada cerita yang sangat unik dari onernya yang bawa ke sini makanya nanti kita ceritain ya proses perjalanannya aja sampai ke Wonosobo waduh tantangan yang berat katanya oke mungkin kayaknya sekian dulu kayaknya kalau mau tantangnya boleh seputaran mobil L300 apalagi ya kayaknya udah dibahas semua tadi ya nanti ajalah kalau udah selesai nanti kita lanjut ya nanti kita lanjut untuk spek yang ini seperti apa seperti yang itu seperti apa jadi pasti ada plus-minusnya tapi Bang John utamakan kepuasan pelanggan jadi utamakan kepuasan onernya kemanut aja sama onernya pengennya diapain kebutuhannya seperti apa makanya kita maksimalkan tuh apalagi yang ini wah rumit banget nih ini rumit banget nih nanti sepionnya udah canggih banget nih keren pokoknya keren pokoknya nanti speknya udah lebih dari pajir spot sih kalau mau lihat kabelnya nih nah ini kabel kita pakai yang bagus-bagus semua ya oke seperti ini no no nih kita balik semua nanti kita rapikan jadi kayak gini nah jadi nanti kita bikin serapi mungkin jadi nggak ngerusak atau enggak apa tuh rubah untuk dudukan dudukan sekring yang aslinya jadi kita pakai jalur sendiri terus kita nanti pakai balut pakai pengaman plastik seperti ini kondom ya pokoknya inilah sorry eh selongsong sorry pokoknya pakai yang kayak gitu-kaya gitu biar safety oke keren lah Insya Allah ini keren 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 kan jadi desain warna yang seperti ini cuma ada di Magelang satu Semarang satu tuban satu jadi bener-bener limited efisien ya jadi Bang John bikin desain yang ini itu paling nggak di seluruh Indonesia ada satu kota salah satu lah Oke mungkin kayaknya sekian dulu aja video Bang John kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa di like kalau kalian suka dislike aja kalau nggak suka komen-komen di bawah Oke mau tanya-tanya apa tentang seputaran mobil atau mobil apa pengen-pengen apa kalian pengen request mobil apa yang belum kita upload mungkin nanti Bang John editkan terus kita abu ya mungkin juga aja thanks oracing wassalamualaikum warahmatullahi yang terima kasih gua